Oke, jadi ini bagian kedua migrasi dari CentOS ke Oracle Linux. Jadi seperti yang Anda lihat setelah menggunakan upgrade lib, saya melihat report seperti ini dan saya perlu report sistem saya untuk melakukan upgrade. Jadi mari kita lihat dulu tentang release untuk Red Hat ini. Oke, ini masih CentOS 7.9. Jadi seperti yang Anda lihat, line green di sini, saya pikir ini adalah sign yang bagus. Mari kita reboot server dan cek lagi untuk release. Mari kita coba, oke mari kita tunggu untuk ini. Ya, sebenarnya progres sebelumnya cukup mengubah untuk saya karena tidak ada output. Dan setelah saya klik, saya press enter, saya melihat bahwa ini adalah sukses sebenarnya. untuk migrasi. Jadi mari kita lihat saat itu, apakah upgrade benar-benar benar-benar berfungsi atau tidak. Mari kita coba, dan mari kita coba lagi untuk penggunaan CPU. Seperti yang Anda lihat, ya, kali ini CPU usage sangat tinggi. Sebab itu saya merupakan bahwa prosesnya sudah selesai. Jadi mari kita tunggu sebentar. Oke, masih berhubungan. Oke, masih berhubungan. Oke, masih berhubungan. Ya, bagus untuk mempunyai monitoring ini, supaya kita bisa lihat apakah kita ada beberapa aktivitas di sistem atau tidak. Oke, masih berhubungan. Oke, mari kita kembali ke instan, masih berhubungan. Sekarang berhubungan. untuk sentos 7. Ini masih berhubungan sebenarnya. Jadi saya tidak pasti apakah prosesnya sudah selesai atau tidak. Oke, mari kita coba untuk melakukan SSH. Mari kita buka tab baru. Oke, masih gagal untuk menghubungkan di belakang. Tapi untuk yang lain, mari kita cek. Oke, mari kita inisikan hubungan. Dan mari kita cek untuk penggunaan lagi. Jika ini gagal, saya pikir prosesnya tidak berhasil. Jadi itu saja yang saya bisa berbagi. Oh, hubungan hubungan untuk SSH server. Saya pikir ini adalah tanda yang bagus. Mari kita tunggu sebentar. Seperti yang kita lihat, penggunaan penggunaan juga cukup kurang. Jadi, oke. Oke, sudah dikubungkan. Jadi mari kita tunggu. Mungkin itu saja. Ya, karena rebut. Pertama yang pertama. Kita punya beberapa tugas background atau servis yang perlu dikubungkan. Pertama yang pertama. Mari kita lihat. Mari kita cek Iops. Oke. Tapi ini. Oke. Oke. Ini masih belum berhasil. Mari kita coba lagi. Oke. Saya pikir ini adalah hal yang buruk di sini. Yang kita tidak dapat melihat konsol. Oke. Mari kita cek. Transferring SSH key ke VM. Establishing. Oke. 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 Ini adalah port serial. Port. Oke. Oke. Ini adalah port serial. Oke. Tentang. Lihat. 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 Oke. Oke. Lihat. Lihat. yang ini, oke, upgrade upgrade, mari kita coba timestamp di sini apa adalah timestamp, mari kita coba, oke, saya pikir ini berfungsi karena kita bisa lihat itu mulai sesuatu mari kita coba lagi dari awal, timestamp, apa adalah timestamp yang terakhir kali ini, oke, ini mulai booting sebenarnya oke, oke, ini 40, jadi, ini akan jadi, oke, SSH, mari kita coba untuk SSH oh, no, no, ini tidak, mari kita coba refresh oke, oke, saya pikir, oke, jadi, ini bukan proses itu gagal, saya pikir proses itu masih ongoing, as you can see that, let's refresh again, ya, i think the process is still ongoing right now because as you can see that we have another line here, okay, edit the lock, so let's refresh again to make sure that we have, ah, okay, you can see that it's still working, so, yeah, i think it's, it will take time more than 30 minutes, but let's see whether it's a good go or not yeah, okay, so, this is still installing, so, okay, so, after reboot, we installed, actually, i expected that before, doing, after the lib upgrade, we already installed the package, but seems that after reboot, it start to install the package, yeah, so, we cannot run the SSH directly after that, that's, that's explain actually why we fail to connect to this, let's refresh again okay, it's halfway, it's good, 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 let's check whether SSH, let's, okay, let's also retry for this, whether we can connect or not, just to make sure, it's always good to have connected, okay, already 540 from the 800, at least i can connect to the server using SSH and check for the release, i think it's good, but for now it's still the progress, so, okay, let's clean up the open SSH, okay, 600, almost 700, CC, actually, it will be much easier if we have some hypervisor like a proxmox or something like that, so, we can see the serial okay, but, okay, this that i having now, so, no complain, refresh again okay, 700, 100 more, 150 more, let's check, okay, i'm excited now, let's see, let's see, let's see okay, 800, 50 pickets more 20 pickets more it's 20, go, 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 20, okay, you can see some okay, installing, okay, include one okay, okay, this is for the initram let's see again okay, okay, the image is done wait, okay, now the vlog base system day, okay, let's check okay, refresh creating image, okay, boot again let's try to do SSH again wait, is this the same with before if this one is same, i don't think it's a good thing oh no, no, it's different so i can expect that this is a progressing okay, 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 it's verifying now the verification is okay, it's good, the verification, upgrade, upgrade, upgrade good, good thing okay, we can see here update the group complete processing application okay, so, okay, this is the report here reapply, okay it's still working now let's retry to SSH again yeah, at this i can see the progress yeah, good things having this serial port let's check again, okay stop, 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 can't see, can't see, what's that okay, it failed to load image not good not good, not good, not good, not good okay, this is not good okay, so, you can see that i'm end up with the group here so, i won't able to SSH okay yeah, seems because i don't have the access then, i think this is the end of this video because you can see that trying to use the elephant project in the gcp for upgrading the centos 7 to the oracle linux it's no success so, i think, i don't know whether it's because the i do the stop the mistake in the substep or because the the nature itself because this hosted in the google cloud platform, i don't know maybe later we can try to install on top of the local hypervisor and try to upgrade there i think that's all that i can share for this topic i hope you can share your experience in the comment section whether you success or not trying to upgrade your centos 7 using elephant project see you in the next video